Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Gedung Klinik Utama Wardah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Kami dari petugas akan menyampaikan safety briefing Safety briefing adalah prosedur keselamatan yang ditujukan bagi tamu Pasien pengunjung dan karyawan agar memahami prosedur keselamatan selama Anda berada di Klinik Utama Wardah ini Saat ini Anda sedang berada di Ruang Aula Klinik Utama Wardah Lantai 2 Ruang Aula Klinik Utama Wardah dilengkapi satu pintu masuk dan satu pintu keluar yang terdapat di sebelah selatan Dan apar terdekat di ruangan ini terdapat di kamar pasien Nabawi dan satu di samping tangga menuju lantai 2 Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan selama Anda berada di ruangan ini Pertama, apabila terjadi keadaan darurat atau bencana, harap tenang dan jangan panik Utamakan wanita, anak-anak, ibu hamil, lansia, orang dengan kebutuhan khusus, dan rekan atau keluarga Anda yang mempunyai penyakit kronis Bagi wanita, lepaskan sepatu hak tinggi Anda dan jangan berbalik arah untuk menghindari bertabrakan Kemudian, ikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul evakuasi Titik kumpul terdekat di gedung ini terdapat di area parkir klinik utama Wardah Kedua, apabila terjadi kebakaran, segera lakukan pemadaman dengan mengambil apar Apart terdekat di ruangan ini terdapat di ruang pasien nabawi dan sebelah tangga menuju lantai 2 Apabila api semakin membesar dan tidak dapat dikendalikan, segera ambil tisu, basahi dengan air untuk menutup hidung dan mulut Anda Kemudian, segeralah menuju ke titik kumpul dan mintalah bantuan dengan menelpon nomor 0 2 9 1 5 9 2 1 1 3 Ketiga, apabila terjadi gempa bumi, usahakan berlindung di bawah meja atau merapat pada dinding yang pokok Apabila gempa bumi sudah berhenti, segeralah menuju titik kumpul 4 Tetap berada di titik kumpul sebagai zona aman sampai ada pengarahan dari petugas keselamatan Coba untuk memastikan jumlah rekan yang bersama Anda Demikian Safety Briefing Klingutama Wardah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Kami harap, Bapak dan Ibu harap tenang apabila terjadi keadaan darurat Dan, berdo'alah kepada Allah SWT untuk mendapatkan perlindungannya Terima kasih Selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih